Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara membuat akun Netacad serta bagaimana cara menginstall software simulasi jaringan yaitu Cisco Packet Tracer untuk membuat akun Netacad, pertama kita buka web browser kemudian kita ketik netacad.com nah seperti ini website atau tampilan utama dari netacad.com kemudian kita scroll ke bawah dan klik enroll now kemudian kita klik screen update dan kita pilih bahasa yang kita inginkan nah kemudian disini kita isikan email, first name dan last name kemudian hasil penjumlahan dari 4 tambah 0 mungkin nanti di layar teman-teman disini akan berbeda untuk email isikan dengan email institusi namun disini saya akan menggunakan email pribadi karena email institusi saya sudah didaftarkan nah disini kita jika teman-teman ingin mendapatkan berita terupdate dari mungkin course yang disediakan Netacad centang ini namun jika tidak centang yang bawahnya dan kemudian kita centang juga yang di bawah ini kemudian klik submit nah disini kita akan diarahkan ke halaman create account disini kita data-data kita sudah terisi seperti yang tadi kita isi disini kita hanya mengisi country atau region kita isi Indonesia kemudian kita isikan password passwordnya sesuai yang diinginkan nah kemudian kita isi subjetnya dan disini apakah kita ingin mendapatkan update dari promosi Cisco atau tidak jika tidak kita pilih no dan jika iya kita pilih ya kemudian kita klik register nah kita akan diarahkan ke halaman screen in atau halaman login kita disini kita ketikan alamat email tadi yang kita daftarkan kemudian juga ketikan passwordnya nah disini kita akan mendapatkan link verifikasi dari Cisco Packet Tracer nah kita buka email yang tadi kita daftarkan nah disini saya langsung mendapatkan email dari Cisco disini ada kode aktifasinya yaitu ya nomor ini kita copy saja kemudian kita paste disini kita klik verify nah dengan ini pembuatan akun Netacad sudah selesai dan kita hanya menunggu nah ini sudah akun Netacad berarti jika tampilannya seperti ini sudah selesai atau kita berhasil membuat akun Netacad nah kemudian kita install Cisco Packet Tracer untuk link Cisco Packet Tracer sudah ada di RMS yaitu ini link Packet Tracer kita tinggal download disini nah kebetulan saya sudah download nah Cisco Packet Tracer 7.3.1 jika sudah di download kita klik dua kali kemudian disini klik yes kita accept the agreement kemudian klik next disini ini teman-teman bebas ingin menginstall Cisco Packet Tracer ini di partisi C atau di mungkin atau di folder lain bebas jika ingin diganti foldernya kita cukup browse nah kita pilih di folder mana kita ingin menginstall disini saya default saja untuk di berarti program files dan kemudian di folder Cisco Packet Tracer kemudian kita klik next disini klik next kemudian klik next install nah disini kita sudah selesai menginstall Cisco Packet Tracer sekian dari saya dan tetap semangat